P.A.I.C Lama Mungkin yang gak tau kita pernah punya channel namanya Idol Beeps Yang gak terkenal-kenal juga juga sama sih Sayang ya, sayang sebenernya ya Lupa apa soundnya Padahal kita sudah bikin apa namanya Baju tapi waktu itu juga ada Wah giveaway temen-temen semua Tapi sayangnya Udah lah itu memang channelnya yang kuasa Tapi ini rencana mau uploadnya sekarang di IGTV aja Biar udah hilang Iya Soalnya kalo IGTV kan selalu tau Oke karena sudah lama ini kita harus membahas sesuatu bos Ini kan kemarin anda habis itu bos Makanan tuh bos, kemarin habis Tapi gak sama anda ya Marah-marah Ini makanya kayak Langsung ayo kita harus bikin Nanti gak bisa gitu Sekarang berarti kita pakai Ya berarti temanya makan-makanan ini Temanya bukan makanan yang enak Oh iya Mungkin enak Tapi Mwawur Eh kenalan dulu saya Loh Oh iya mungkin lupa Dulu lupa sekarang tidak tahu Loh Bahasa Semarangnya Pangling Loh Pangling itu pemimpin perang Panglimales Pangling itu ada singkat aja kayaknya Oh itu skis yang saya Ada singkat aja Pertanyaan Ya tapi di perang kita yang baru tuh biar tau Ya tau ya Si break-check break-check Loh Suka bikin gitu Iya Pang Pang itu batu yang ada dua-duanya Loh Ling Ling tau bos Uang pang ini Ling itu terkoneksi Iya Berarti baru kerana yang terkoneksi Loh Lama-lama kalian akan menemukan Oh iya Gak jadi ngomong gitu Iya Belum bermakna nih Saya suka ini makanan nih Iya Oke coba sekarang Makanan apa nih? Di Cina itu ya brus Ini kalo ngomongin Cina Sebenernya agak sensitif Kayak lagi rame ya brus Oh iya Loh Ini berhubungan Inggrisnya Makanan Cina Corona Iya Oh iya Loh Gimana itu? Namanya Oh iya Enak ya brus Mood ya Mood Makanan Makanan Jadi itu kayak Makanan sisa Makanan sisa Makanan sisa Makanan sisa Yang dibuang Biasanya dibuang apa? Gimana yang dibuang? Memang sisa Sisa dibuang gitu brus Iya sisa dibuang Terus dikumpulin lagi sama orang gitu Dibeli itu dijual Laku Dan itu laku Dilari Berarti itu dijual Dijual Terus kayak Makanya menyebutnya kayak pengepul lakaman Nanti Rom bengakana Pok pok Loh Rom bengak Gantinya brus Rom Rom beng Lep Lag makan Beng tuh rame-rame Loh Anak 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 Ya Diolahan Itu yang menjual itu orang yang mengepulnya Berarti? Maksudnya Dijual ke orang Ke orang Terus Diolah Sorter Dimasak gitu Ya Dimasak Dimasak itu terhitung, dengar-dengar sih kalau dirubahin eh.. Rp2.500.000 tapi memang itu laku bos, kalau nggak laku yang belinya tadi mau beli juga, gitu loh menurutmu itu makanan sehat atau nggak? jelas nggak bagus kan ada yang misalnya, kita bukannya burger tapi kan juga tidak bikin penyakit juga kontradiksi juga bos, ada yang ngomong burger nggak sehat ya, burger tadi dari.. coba.. roti kita jelas karbohidrat karbohidrat selah nggak? sayur sudah jelas daging daging itu nutrisi bos kalau untuk orang jin pun perlu lagi setelah dijadikan, jangan terjadiin.. jadi nggak sehat, jadi giluh ya, 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 bro mungkin itu rumus matematika bos terus.. sama dengan.. hmm.. ya, 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 bro kita balik ke pokk-pok food ya makanan yang tidak sehat saja atau makanan yang bikin sakit makanan yang tidak sehat itu dia tidak mengandung sesuatu yang dibutuhkan tubuh yang menutrisi tapi dia juga tidak salah kalau dimakan loh pokk-pok foodnya tadi kalau tidak sehat misalnya makanan bau tapi pokk-pok food kan nggak bau terus loh ini udah sisa nih campur kan tuh masuk tempat sampah tuh nah sekarang langsung makan sampah bos kan dipasak lagi bos nah loh kuman itu bisa hilang kalau dipanaskan di suhu tertentu ini mungkin temen-temen yang punya background pendidikan nah loh mungkin komen lah pada yang ngerti tentang yang kuman-kuman itu atau masalah itu kalau setahu saya sih nggak semua kuman itu tadi mati dipanas bos jadi ada yang memang dia harus dibuang atom oke kita bicara makanan kotor itu mungkin memang tidak sehat karena istilahnya nggak fresh lah ya dimasak itu dalam arti campur bumbu lah ya tadi campur kok nah makanya apalagi tapi kan bumbunya sama juga dari minyaknya minyak itu juga sama gimana itu gater oil gimana sih gater oil tuh minyak bekas minyak seorang yang dibuang di selokan selokan minyaknya ngido ini bos ya dari pokokan tadi bos di olah lah di habis terus dipanasin tadi kayaknya buat goreng misalnya ayam terus dari situ nanti dari dagingnya itu biar kering diperas lagi jadi minyak itu buat goreng lagi ya udah gitu terus bos tapi lah apa bisa jadi ya karena ini terjadilah fenomena virus corona ini iya bos apa bener dari makanan makanan yang kayak gini bisa menciptakan virus tapi isunya muncul virus itu apa sih V V itu bayaran R R adalah kita as as itu silet bayaran silet kita nah berarti memang virus itu dari di silet nah kita dibilang iya apaan sih konten video kok jorok-jorok gitu memang memang jorok memang jorok memonculkan awareness kita lebih hati-hati ya mungkin nggak cuma di cina aja mungkin ya mungkin aja di Indonesia ada loh bos kita mempunyai awareness buat hati-hati lah buat apa yang bakal kita masukin ke diri kita nah disini kita punya tips ada tujuh ya bos ya supaya ini lihat term promter-prompter promter iya 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 bukan ini balenya balenya apa bos bukan ini tips balenya nggak kebaca kok setau gini nah ini tips nomor 1 kita harus melihat makanan itu nomor 1 apa ini bos baca ini bos paling pintar melepar tadi saya buat atau oh ini nomor 1 nih pastikan jajan-jajan di tempat yang bersih maksudnya lingkungannya bersih mungkin jangan omrak lagi tikot pak beli kuningan nggak mungkin kita harus lihat lingkungan di sekitar tidak memasak lah bukan yang dalam artian kita harus masuk-masuk ke dapurnya nggak juga tapi lihat kacik lingkungannya lalu nomor 2 aku udah baca nomor 1 nomor 1 ya mungkin nomor 2 cara memasak makanan itu diulangnya itu kayak gimana baik nggak cara pengolahannya nomor 3 itu baru ini nomor 3 nya nih dari aroma tapi aku tau mungkin maksudnya itu kayak mungkin makanan yang fresh itu baunya musuk nggak mungkin iya iya oke baunya enak ini merangsang kita untuk makan mungkin kita bisa mengira-ngira lah ini layak dimakan atau nggak iya 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 nomor 4 bahan dasarnya kayak yang jelas takayu ayam yang utuh gitu ya iya bos anggih maksudnya sampe tadi kemana iya maksudnya iya gampang bang bang oke bos nomor 5 nomor 5 adalah harga kolom bro misalnya beliin sate ayam 10 tusuk harga nya 2000 rupiah nggak masuk akal bro iya bisa jadi sate tikus bentuknya sama tapi kalau harganya nggak masuk akal nggak mungkin kita beli juga termasuk makanan harga Rp 200.000 yang dikend, tidak masuk akal, jangan dibeli ya 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 nah ya saya bersama kan ya 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 packagingnya atau penyajiannya bos penyajiannya, kalau yang memang bener itu dia tidak terlalu mengadada tuh kalau yang kok ini tadi kan, sebenarnya dia memang buat menutupi, ya ya, mengamuflasnya mengamuflasnya ya 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 loh, berwarna itu bos oh iya, digorengan, dikasih plastik, biar menyalah nah apa, nomor tujuh terakhir kan? terakhir lu chips-nya nomor tujuh adalah masak sendiri iya dong, masak sendiri aja lebih aman kita tahu apa yang kita ingin mantap sekali apa dari aman? kita sampai satu ya, misalnya konklusif dari semua itu lebih baik kalau kita masak sendiri satu, kita tahu apa yang kita, misalnya manis, pedes, asid atau gimana masaknya juga, kalau kotor pun kita pasti jorok kayak misalnya rame-rame sama temen atau ada acara di luar yaitu perhatikan, berhati-hati 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 ya dibangin aja ini ya soalnya ini prompternya udah dibawa pulang mas, leh yang bener toh mas prompternya sudah dihapus lo soalnya ini kita pakai spidol, guys jadi kalau ada kata-kata nggak ada prompternya mantap sekali loh, udah prompter nyewo kita tuh paling sukanya kayak gini apa ini belum? kenapa lagi saling membunuh, leh mantap sekali pok, pok mana, manfaat, padanya cari sedih nih pokoknya sudah nyata makan papir mantap sekali jadi menurutkan temen-temen lebih diberhatiin lagi jajannya makan itu kan tanpa kok ya kita juga menjaga kesehatan kita juga tapi sekali lagi nih kita nggak menjatuhkan sejak manapun ini adalah awareness dari kita bahkan mungkin kalau kita datang ke tempat makan pok-pok food tadi itu aku nggak mungkin bilang eh jangan makan di sana, jangan makan di sana ya nggak mungkin gitu kita lebih diam aja kita nggak makan gitu ya kita paling kasih tahunya lewat video ini mantap sekali udah nggak berbicara juga mutlak itu adalah penyebab virus corona enggak ya tetap kembali lagi awareness kesehatan itu kita yang jago ya kita yang tentukan kita makan apa wih, soh ngomongin bagus pas prompter banget ya pas prompternya bagus nih ini saya cuma baca toh ya oke, pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe oke, komen sama lo boleh, komen mas mukanya kok jelek boleh, komen boleh besok tak panjang mantap sekali oke, kita ya aku amin aku kubung dadah, ciao tchau tchau tchau